Uang menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Tanpa uang, tentu kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Namun, pastikan uang yang kita miliki adalah uang asli, bukan uang palsu. Di kota Medan, petugas kepolisian sektor Patumbak menemukan 700 lembar uang palsu pecahan 50 ribu beserta alat cetaknya. Polisi juga membekuk pemilik uang palsu di rumahnya. Pelaku diduga sudah lama mencetak dan mengedarkan uang palsu buatannya. Kita pun patut waspada agar tidak menjadi korban dengan tiga langkah sederhana. Yang pertama, dilihat. Uang asli berwarna terang, sementara uang palsu umumnya berwarna buram. Selain itu, jika diperhatikan uang asli akan terlihat ada benang pengaman yang ditanam di dalam uang. Yang kedua, dengan cara dirabah. Uang kertas asli apabila dirabah pada bagian angka, huruf, dan gambar pahlawan akan terasa kasar. Sementara uang palsu, jika dirabah akan licin. Dan yang terakhir, dengan diterawang. Uang asli jika diterawang pada sebelah kanan, terdapat gambar pahlawan. Kemudian di bawah nilai nominal juga terdapat lingkaran bertuliskan Bank Indonesia. Jadi, saat bertransaksi, langkah baiknya lakukan tiga langkah ini, agar terhindar dari uang palsu. Tim Liputan MNC Media memberitakan.